Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada kunjungannya ke Bengkulu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga meninjau fasilitas kesehatan di Bengkulu Tengah. Dalam kesempatan ini, Menteri Kesehatan menekankan 3 program Presiden Prabowo Subianto diantaranya renovasi 66 rumah sakit. Selanjutnya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengucurkan dana 200 miliar rupiah untuk pengembangan rumah sakit M. Yunus Bengkulu dalam mendukung program screening gratis. Ya, secara umum rumah sakit tersebut dinyatakan siap, baik dari sarana, prasarana, hingga SDM. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam kunjungan di Bengkulu Tengah Sabtu siang mengungkapkan 3 program rutin Presiden Prabowo dalam bidang kesehatan, yakni screening kesehatan gratis, akselerasi TBC, dan renovasi 66 rumah sakit. Rumah sakit daerah Bengkulu Tengah menjadi salah satu prioritas Presiden yang masuk daerah terpencil, renovasi termasuk di dalamnya perbaikan sarana-prasarana. Kementerian Kesehatan RI menargetkan terlaksana dalam satu tahun ke depan. Dan rumah sakit telah memiliki peralatan kesehatan yang canggih bagi masyarakat. Kebupaten Bengkulu Tengah, Didi Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan.